Intro RCL 95,7 kami ada bersama anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat RCL, kembali lagi bersama Kamelea Norian Dan kru RCL yang bertugas di kesempatan hari ini Seperti biasa kita akan melakukan publikasi, sosialisasi dan promosi juga Terkait dengan program-program dari perangkat daerah di Kabupaten Sukabumi Dan salah satunya adalah dari DPMTSP Kabupaten Sukabumi Sebelah karen ini sudah ada Bapak Hadis di sini Assalamualaikum Bapak Ada Bapak Hadis Tandar Luar biasa terima kasih Bapak Di silahkan kesibukannya juga masih menyempatkan waktunya ya Untuk memberikan informasi terkait program-program Yang sedang dilaksanakan oleh DPMTSP Kabupaten Sukabumi Bapak, mohon izin, seperti kita ketahui bahwa DPMTSP adalah Dinas Penanaman Modal Terpadu Dan Pelayanan Terpadu Suatu pintu ya di Kabupaten Sukabumi Mungkin masyarakat Kabupaten Sukabumi juga Sebagian besar itu belum mengetahui Pak DPMTSP itu Tupoksinya secara umum ya Secara generalnya seperti apa sih Pak? Memang DPMTSP itu selama ini dikenal dengan Dinas Perizinan Padahal Dinas Perizinan itu hanyalah turunan dari ikhtiar kita untuk meningkatkan investasi dan kemudahan perusahaan Bahwa kemudian ada urusan wajib non-layanan dasar yang kemudian harus ditunaikan oleh pemerintah daerah Yang kemudian itu dilaksanakan oleh Operating Code Yaitu Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Jadi kami membantu Pak Bupati melaksanakan amanah yang tersesatkan Agar kemudahan berusaha itu bisa terwujud di Kabupaten Sukabumi Sehingga kemudian pertumbuhan ekonomi bisa meningkat Dan kemudian itu ditandai dengan hadirnya banyak investasi Karena investasi itu menjadi salah satu syarat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalau pertumbuhan ekonomi meningkat maka insya Allah kesejahteraan pun akan meningkat Terus kemudian juga pengangguran juga akan tertahan Dan kemudian juga kemiskinan termasuk juga kemudahan kita untuk melaksanakan berbagai macam pembangunan Yang berorientasi pada hadirnya kemarin-kemarin Oke luar biasa Amin lolol gitu Intinya disini adalah bahwa DPMTS sendiri ini selain untuk perizinan juga Ada penerima investasi modal ya Yang akan memajukan perekonomian Kabupaten Sukabumi Terutama perekonomian masyarakat juga semakin terbantu ya Pak ya Dan Bapak sekarang kan ada yang punya program ya Sudah ada informasi di masyarakat juga berkelianan gitu ya Pak ya Dan untuk memastikan bahwa memang informasi itu benar ya Pak ya Langsung dijabut oleh Bapak Tandisnya Bahwa di DPMTS sendiri ini kan ada Karena ada program MPP atau Mal Pelayanan Publik dan juga MPB ya Pak ya Nah itu seperti apa sih Pak yang dilaksanakan oleh DPMTSP? Baik Jadi Mal Pelayanan Publik itu adalah model pelayanan Yang dilaksanakan secara terintegrasi menghadirkan beberapa unit pemberi layanan Tidak hanya yang berada di pemerintah daerah tetapi juga dari kitansi vertikal dan kalangan swasta Yang kemudian berada pada satu tempat Sehingga model layanan ini tentu saja diharapkan bisa memberikan tambahan kemanfaatan Atas ikhtiar layanan ini bisa terhujung di Kabupaten Sukabumi MPP itu tentu saja dulu dilaksanakan secara voluntary Tergantung keinginan, tergantung juga kesiapan daerah Hari ini itu menjadi bersifat mandatori yang kemudian harus ditengahkan Merujuk kepada Perpres 89 Kemudian dikembangkan dengan Peraturan Menteri Perdaya Gunahan dan Peraturan Negara No. 82 Yang mengamanahkan agar di setiap daerah hadir mau pelayanan publik Dan bagi Kabupaten Sukabumi menjadi istimewa karena itu menjadi janji politiknya Pak Bupati Yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Jadi MPP itu Mall Pelayanan Publik yang kemudian akan kita hadirkan di Kota Pelabungan Ratu Sebagai pusat pemerintahan dan menempati gedung kantor DPMBTS Lantai 1 yang hari ini menjadi layanan internal kami Kemudian hari ini sedang ditata untuk dijadikan sebagai Mall Pelayanan Publik Dan ini beriringan pula dengan inovasi kami yang kami sebut dengan Link 1 Layanan keliling kemudahan berusaha terpatu Karena kami sadar walaupun kemudian berada di Kota Pelabungan Ratu Tapi kemanfaatannya harus bisa dirasakan oleh seluruh warga masyarakat yang berada di Kabupaten Sukabumi Sehingga MPP yang enclab ada di Kota Pelabungan Ratu Kemudian kita akan kembangkan dalam bentuk MPP bergerak atau Link 1 Jadi layanan keliling kemudahan berusaha terpatu Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan launching Yang kemudian MPP bergerak itu dilaksanakan Minggulan Juni yang Alhamdulillah dihadir oleh Bapak Bumfati Sekaligus juga dilaksanakan penandatanganan penempatan layanan Perjanjian penempatan layanan oleh unit layanan Jadi kemarin kita menyaksikan bersama-sama Pak Kapolres, Pak Dari, Pak Bajari Terus kemudian juga perangkat daerah yang ada di kita Termasuk juga BPJS dan semuanya kemudian penandatangan Pernyataan akan menempatkan layanan Unit layanan dengan jenis layanan di MPP Sehingga siapapun nanti yang datang ke Pelabungan Ratu Masuk ke MPP Mulai dari layanan dasar, layanan kependudukan, layanan lanjutan Itu kemudian bisa didapatkan di sana Karena konsepnya untuk kemudahan berusaha Untuk memberikan kemudahan warga masyarakat menerima layanan Layanan itu harus terintegrasi Dalam konsep satu pintu, satu atap Link satu, satu pintu, satu atap Link satu pintunya adalah untuk kemudahan berusaha Satu atapnya untuk layanan publik yang lainnya Karena layanan itu tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keliling Tetapi dilaksanakan secara mandiri, secara digital Termasuk juga layanan yang dilaksanakan di MPP itu sendiri Ini jadi bagian dari model layanan yang dilaksanakan secara komplementeri Tidak secara parsial Tetapi kemudian semua pihak ikut berpartisipasi Oke, luar biasa Berarti memang ini sudah menjadi salah satu program prioritas juga ya Dari DPMT Ada mal pelayanan terpadu Berarti ini satu lantai nanti ini Pusat pelayanannya regional Ini khususnya untuk masyarakat kebalian sekolah ini ya? Oke Pak, kalau itu kan terkait dengan mal pelayanan publik Ini berarti belum di launching ya Pak? Ya, karena memang hari ini kita lagi melakukan penataan sarana-prasarana Terus kemudian juga kita mensupport dengan beberapa agenda Termasuk juga soft skill-nya itu dalam bentuk merumuskan pola layanan Termasuk juga berkaitan dengan standar operasional Ya, insya Allah secepatnya peraturan bupati berkaitan dengan MPP itu akan diterbitkan begitu Dan memang amanah itu baru bisa kita laksanakan di tahun 2024 Kalau melihat skedul Skedul yang kemudian secara normal itu bisa dilaksanakan Sesungguhnya itu baru bisa diresmikan di bulan kesempatan Karena ada ketentuan yang menyebut bahwa MPP sebelum diresmikan Maka kemudian harus ada kegiatan uji coba Hari ini kan sedang penataan di lahan kami, di tempat kami Insya Allah di bulan September selesai Nah kami memang diminta oleh kementerian Diperintahkan juga oleh Pak Bupati Agar bisa dilaksanakan peresmian itu di bulan bayi kita Bulan hari jadi Kabupaten Sukabumi di bulan September Itu kemudian masuk dalam progres juga di pemerintahan Pak Jokowi Sebelum pelantikan presiden kita yang ke-8 Sebelum juga dilaksanakan proses pemilu kada Sehingga kita berharap September ini MPP itu sudah betul-betul bisa diresmikan Dan bisa dilaksanakan Tapi sebelum itu maka kegiatan MPP keliling ini kita laksanakan Kenapa MPP keliling ini kita laksanakan itu pun kemudian sebagai konversi Pengganti kegiatan uji coba MPP yang dilaksanakan 3 bulan Jadi kalau selesai bulan September Sarana perasarana maka kemudian 3 bulan juga di bulan Desember Nah agar kemudian kewajiban uji coba itu tetap bisa ditunaikan Maka kita ganti uji coba dengan MPP keliling Berarti itu tahap uji coba sampai dengan bulan Desember ya Bulan Desember ya kemudian kita ubah dengan MPP keliling Kemarin di Kecamatan Pelabuhan Ratu Kemudian insya Allah nanti dalam tempoh yang tidak terlalu lama Kita akan laksanakan di Cisaat, di Sukaraja, di Cicuruk, dan di Suradi Jadi sebelum masuk ke bulan September Empat kegiatan MPP keliling ini akan kita tunaikan Sebagai pengganti uji coba penyelenggaraan MPP yang 3 bulan diperserahkan itu Jadi tidak lagi ke bulan Desember target kita September berarti ya September bisa diresmikan karena kita melaksanakan MPP keinggian Oke ringan adanya MPP keliling ini mudah-mudahan terbantu juga ya Dan juga mudah-mudahan di hari jadi kebupaten Sukabumi nanti juga bisa langsung diresmikan Oke, dan juga Anda pasangan kebupaten Sukabumi mungkin masih bingung ya nanti MPPnya seperti apa Nanti kita tunggu aja pokoknya Kita tunggu aja kenantian dari peresmia dari MPP tersebut Oke Pak, selain dari MPP kan ada juga NIB ya Pak ya NIB yang diperuntukkan untuk pelaku UMKM yang ada di Kebupaten Sukabumi Karena UMKM dan Kebupaten Sukabumi jumlahnya wah luar biasa Pak Dan kita juga sering keliling-keliling melakukan sosialisasi dan podcast bersama para pelaku UMKM Dan bahkan tidak sedikit dari mereka yang memang belum memiliki NIB Dan mereka tuh kebingungan bagaimana secaranya Nah ini dijawab oleh Bapak nih kayaknya Boleh Pak diperlakukan Jadi NIB itu adalah nomor induk perusahaan Nomor induk perusaha itu adalah identitas pelaku usaha Dan NIB ini pun kemudian sebagai legalitas dia sebagai perusahaan Jadi ada dua, satu identitas yang kedua adalah legalitas Nah tentu NIB itu menjadi persaratan utama bagi siapapun yang akan melakukan usaha Dan merujuk kepada dengan undang-undang cipta kerja Undang-undang nomor 11, kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 Kemudian sekarang sudah disahkan undang-undang nomor 6 Berkaitan dengan cipta kerja Dimana kemudahan perusahaan itu menjadi semangat utama Hadirlah kemudian PP nomor 5 Tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko Dimana untuk kegiatan yang skalanya rendah Risikonya rendah Maka perizinannya itu cukup dengan nomor induk perusahaan Oke Kalau kemudian risikonya menengah bahkan risikonya tinggi Maka kemudian harus dengan kriteria standar Dan kemudian dilanjutkan dengan izin Nah kaitan dengan NIB inilah Maka kemudian kita dorong dan kemudian kita sosialisasikan Nah wabil khusus untuk pelaku Mikro, kecil, dan menengah Nah ini kemudian kita dorong Bahwa kemudian kita pahami UMKM itu menjadi tonggak perekonomian kita Yang tentu saja juga harus kita tingkatkan kualitasnya Kita naikkan kelasnya Menjadi pelaku-pelaku yang mandiri Dan kemudian bisa tumbuh subur Memberikan dampak tumbuhnya perekonomian di kita Yang kemudian hari ini kita lakukan adalah Mempermudah mereka mendapatkan NIB Tentu bagi UMKM bukan hanya NIB yang dibutuhkan Bukan hanya legalitas Bukan hanya sekedar identitas Banyak yang kemudian dibutuhkan agar mereka bisa naik kelas Bagaimana permodalan Bagaimana kemudian kaitan dengan pasar Kualitas produk, kualitas pelaksana Terus kemudian juga kaitan dengan regulasi Berkaitan pula dengan inovasi dan seterusnya Nah semuanya kemudian menjadi Satu kesatuan cycle yang kemudian harus kita isi Dan kita lengkapi Nah bagi kami sebagai pintu utama pertamanya adalah Dengan hadirnya NIB Terlebih mekan Berperjawa Barat telah menargetkan Satu juta NIB di tahun 2024 ini Dan Kabupaten Sukabumi mendapatkan target Sebanyak 55 ribu Nah untuk melaksanakan amanah itu Kita meluncurkan inovasi NIB LUMBAT LUMBAT ya? Oh karena ini target ya jadi LUMBAT Sisa target kita 55 ribu Sampai ke akhir bulan Desember Tidak mudah dengan pendekatan biasa-biasa saja Jadi semua pihak harus bergerak Harus LUMBAT Agar target 55 ribu ini bisa terlaksana LUMBAT itu adalah layanan usaha UMKM cepat Jadi NIB LUMB LUMB itu kemudian kita serahkan kepada pelaku usaha Agar kemudian bisa banyak, bisa cepat dan terus bisa berkembang Yang tentu saja juga kita berharap ini bisa menambah daya dorong perekonomian di Kabupaten Sukabumi Oke luar biasa, berarti ini menjadi salah satu pendorong juga bagi UMKM nih Buat teman-teman UMKM juga yang memang sampai saat sekarang ini masih banyak yang belum miliki NIB ya Pak ya? Berarti ini tidak ada syaratan ketentuan sendiri ketika memang harus ada NIB itu harus ada apa aja gitu? NIB itu syarat utama harus ada usaha Yang kedua, usaha itu kemudian nanti dituangkan dalam KBLT KBLT itu jenis usaha apa yang dilakukan? Itu yang pertama Yang kedua, tentu adalah nomor induk kepedudukan Sehingga kemudian NIB ini menjadi kata kunci Dan apabila ditemukan kesulitan kaitan dengan NIK Maka kemudian kita akan bantu juga sondingkan kepada layanan adminuk yang ada di tempatnya masing-masing Yang kedua adalah nomor pokok wajib banyak Tapi itu opsional untuk pelaku UMKM Nah, kalaupun dibutuhkan kita akan juga dorong fasilitasi untuk mendapatkan itu Yang ketiga tentu adalah email Buat masyarakat awam relatif agak sedikit Terbatas tuh Email itu menjadi pembuka bisa masuk ke online single submission Selain kemudian juga nomor WA Oke Ini yang kemudian menjadi syarat utama Dan NIB ini tentu tidak bisa seluruhnya untuk mencapai target Rp 55.000 dikerjakan oleh DPF Oleh karena kemudian kami membangun jejaring Membangun hubungan kebaikan Salah satu diantaranya adalah menghidupkan Apa? Aktivitas layanan di setiap kecamatan Kecamatan itu kan ada yang disebut dengan pelayanan administrasi terpadu kecamatan Sehingga kemudian kita latih operator kecamatan untuk memiliki kemampuan Selain pengetahuan berkaitan dengan memfasilitasi warganya untuk mendapatkan ini Tidak hanya kecamatan tetapi juga seluruh operator di desa dan kelurahan yang jumlahnya 386 itu kemudian kita latih Dan hari ini hari keempat hari terakhir kegiatan sosialisasi dan pelatihan operator itu dilaksanakan Kami bekerja sama dengan Dinas UMKM dengan Dinas Pendagangan dan Pendidustrian Membagi 3 tim terjun ke lapangan untuk melatih mereka Sehingga di kesempatan yang berbahagia ini pun kami mengajak kepada seluruh pelaku usaha Silahkan datangi desa, datangi kecamatan atau ke kami untuk kemudian mendapatkan layanan di dalam rangka Bapak Ibu mendapatkan ini Tidak hanya itu, secara horizontal pun kita ada kurang lebih 13 dinas perangkat daerah yang kemudian kita siapkan Pariwisata, lingkungan hidup, dinas pendidikan termasuk juga perikanan, peternakan, pertanian Itu kemudian juga diamanahi oleh pimpinan untuk juga terjun ke lapangan di wilayah kerjanya Dan sebagaimana pula ruang lingkup urusannya membantu pelaku FKM mendapatkan ini Sehingga bisa dimana-mana didapatkan, nanti kita lagi cari ikhtiar di setiap keranaian Kemudian kita membuka boot, stand untuk NIB itu didapatkan oleh mereka Oke, berarti memang ini sangat terbantu sekali ya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui harus bagaimana Berarti ini bisa langsung datang ke desa atau kelurangan setempat ataupun kecamatan Karena disana akan dibantu bagaimana tata cara mendapatkan NIB untuk anda, para pelaku MPM, kompetensi Oke Bapak, targetnya sendiri Pak dengan program MPP dan NIB ini 2022 Pak, jadi DPFTSP seperti apa? Target tentu secara kuantiti NIB Rp 55.000 bisa tercapai Secara kuantiti pula unit layanan yang hari ini sudah tercatat kurang lebih sebanyak 32 unit layanan Dan imigrasi, kepolisian, termasuk juga berkaitan dengan ikatan notaris kita untuk kemudian pembentukan badan hukum Termasuk juga kaitan dengan jasara arja, basnas juga Itu tentu bisa terus terjaga dan layanan bisa diberikan dan intensitas layanan termasuk komitmen memberikan layanan Karena sekali lagi mereka juga melaksanakan layanan mandiri tetapi di sisi lain mereka pun harus menyisihkan energi mereka Memesiapkan personil mereka hadir ke kita untuk memberikan layanan Ini tentu kita berharap bisa ditunaikan Tentu target yang kedua adalah Yusyari'u bersegera agar masyarakat mendapatkan kemanfaatan Sehingga hadir orang di satu titik, semua layanan di titik itu didapatkan Tidak lagi bergerak kemana-mana Termasuk juga tugas pokok kami Kaitan dengan kemudahan berusaha, layanan perizinan Sudah tidak lagi menyebar di mana-mana, kemana-mana Tapi bisa didapatkan di satu tempat di MPP kita Yang ada di Pelabuhan Ratu, di kantor kami Dan itu kemudian memastikan service level agreementnya itu Kalau berkaitan dengan persyaratan dasar Maka kemudian tata ruangnya di sana, dibahas di sana Kaitan dengan kajian lingkungannya juga diselesaikan di sana Kaitan dengan gedung PBG-nya pun bisa ditutaskan di sana Dan kemudian orang mendapatkan layanan itu pada satu titik, pada satu tempat Yang tentu saja juga meningkatkan layanan Jadi layanan yang biasa-biasa saja Menjadi layanan yang ekselen Layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman Untuk warga Kabupaten Sukabumi Nah itu luar biasa sekali, oke Bapak sekali lagi, terima kasih waktunya Bapak Dan mudah-mudahan program yang dilaksanakan KMTSP ini berjalan dengan lancar Dan juga memberikan kemudahan untuk warga masyarakat Terutama masyarakat yang ada di kawasan Kabupaten Sukabumi Oke Bapak, satu kali lagi terakhir Pak Ada ajakan untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi Pak? Ya, pertama tentu saja Kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sukabumi Doakan kami Berikan dorongan Termasuk juga masukan saran Kritikan Karena itu menjadi energi bagi kami Berkaitan dengan hadirnya Mal pelayanan publik Kami sudah melaksanakan Apa yang disebut dengan konsultasi publik Tentu tidak berhenti di sana Tentu kami juga membutuhkan Apa yang disebut dengan konsep exit and voice Layanan yang paripurna adalah layanan Yang disesuaikan dengan harapan Dan keinginan Masyarakat Tentu Merujuk kepada Ketentuan Merujuk pula kepada Kepatutan Dan kelayakan Sehingga Berkaitan dengan MPPI Kami Tentu Akan semakin sempurna Memberikan layanan Tentu Juga Kesempurnaan itu Menjadi milik kita bersama Yang kedua juga Kami berharap Semua pelaku usaha Tentu hari ini Dimudahkan Dan kemudahan itu Tentu merujuk kepada Ketentuan Salah satu diantaranya Dengan terbitnya Nomor induk Berusaha Khusus Untuk pelaku Mikro Kecil Dan menengah Kami mudahkan Layanan itu Kemudian tidak hanya Di DPM TSP Tidak hanya mandiri Bisa dikerjakan Tapi juga dibantu Oleh segenap Jejaring yang ada Di pemerintah daerah Di kami Di dinas Di kecamatan Di desa Itu kemudian Bisa membantu Bapak Ibu sekalian Mendapatkan Layanan kami Dan kami Tentu Berharap Ini bisa Memberikan kemudahan Terhadap aktivitas Usaha-usaha yang lainnya Semoga Allah mudahkan Insya Allah Bersama kita Menghadirkan kemana-mana Ya Allah Sekali lagi Terima kasih Motivasi suksesnya Ya Motivasi suksesnya Dan juga memberikan Pelayanan terbaik Terutama bagi masyarakat Bupaten Skabumi Untuk itu Untuk masyarakat Nanti kita akan Kedatangannya Kedatangannya Peresmiannya Dan juga Segera untuk Mendaftarkan Usahanya Yang dipunya oleh UMKM Karena itu sangat bermanfaat sekali Untuk Anda Para pelaku UMKM Kabupaten Skabumi Sekali lagi terima kasih Pak Atas wakulunya Hatur nuhun publikasinya Tentu saja juga Program ini akan terlaksana Kalau kemudian Koneksitas dengan Warganya Bisa semakin terbangun Dan Salah satu medianya Adalah RCL ini Oke Dan selamat acara Itu dia bincang-bincang kita tadi Dengan Bapak Haji Ali Iskandar Selaku Kepala Dinas DPM KSP Kabupaten Skabumi Kameleonorin Yang bertugas Ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati